Pertanyaan pertama, Saudara Saksi ketika di persidangan yang dihadirkan saksi dari petugas BNI, Saudara Saksi menyampaikan bahwa yang memerintah mentransfer itu adalah Ibu PC? Siap. Betul ya? Jadi saya menanyakan. Saya tanya itu dulu, betul tidak? Siap. Betul ya? Oke. Biar Saudara Saksi tahu, di BAP-nya Saudara Putri Candrawati itu menyebutkan tidak pernah memerintahkan. Itu biar sepengetahuan Saudara Saksi saja. Siap. Ya? Jadi Saudara Saksi bilang itu perintah Ibu PC ya. Itu dihadapan majelis dan tercatat oleh Pak Nitra. Siap. Saya mau menanyakan juga, terkait dengan panggilan hati. Siap. Tanggal 9 November, pemerisaan saksi dari para ajudan menyampaikan, bahwa tidak ada panggilan hati. Sedangkan Saudara Saksi menyampaikan bahwa Saudara Saksi dipanggil karena panggilan hati. Siap. Saya memang dipanggil melalui hati. Karena saksi dari para ajudan, Romer dan Prayogi menyampaikan bahwa hati itu adalah satu channel. Jadi kalau dipanggil satu orang, semuanya ikut mendengar. Siap. Jadi yang benar yang mana Saudara Saksi? Saya ingat pada waktu persidangannya Romer, dia menyampaikan juga kalau dia tidak selalu menempelkan earphone-nya di telinga. Ini ada di dalam persidangan Saudara Saksi. Itu bukan yang Romer memanggil Saudara, yang Saudara rubah di persidangan. Betul Pak. Jadi waktu menunggu di depan itu, saya ingat juga Saudara Romer menyampaikan bahwa dia tidak selalu menempelkan earphone-nya. Kami mencatat, kami ikut persidangan kok. Itu ditanyakan oleh Rekat-Rekat-Rekat. Saudara Saksi sudah disumpah. Sudah biarin saja. Biarin saja. Terserah dia lah Majelis Nimo Banta. Kemudian, di dalam BAP Saudara, Saudara menyampaikan bahwa Saudara tidak melihat penembakan karena ada panggilan HT dari Saudara Romer. Betul? Tidak melihat penembakan yang mana ya Pak? Tidak melihat sorfer di Sambu menembak karena ada panggilan HT dari Romer. Siap. Saya mendengar suara Romer, Pak. Ada apa? Di BAP Saudara Anda sampaikan bahwa ada panggilan HT. Yang benar yang mana? Benar. Saya mendengarnya dari panggilan HT waktu itu. Tapi Saudara Romer sampaikan tidak ada panggilan HT. Yang benar yang mana Saudara Saksi? Saya tidak tahu apakah Romer yang salah menyampaikan atau enggak. Tapi saya yakin saya... Bukan Saudara Romer menyampaikan. Itu di BAP Saudara. Saudara sampaikan tidak melihat penembakan karena ada panggilan HT. Betul? Betul. Saya mendengar suara Romer waktu itu pada saat setelah pasca penembakan dari Richard itu. Tetapi... Ya. Romer waktu dihadirkan sebagai saksi, Romer sampaikan tidak pernah memanggil HT. Yang benar yang mana? Ya yang saya dengar, saya dengar suara Romer dari HT. Dari HT. Sedangkan Saudara Romer sampaikan tidak. Oke, terserah Anda. Kemudian, saya mau tanyakan, jam berapa Saudara Saksi bersama kedua terdakwa ini diantarkan ke Propam? Waktu setelah pasca penembakan? Mungkin sekitar habis mahariban, Pak. Jam berapa tepatnya? Kalau jam berapa tepatnya saya lupa. Setengah lapan malam? Sebelumnya, Pak. Sebelumnya? Pertama, setelah mendengar kesaksian dari supir ambulan bahwa dia datang setengah lapan kurang, saya tidak melihat bahwa ambulan sudah datang. Saya sudah diantarkan. Kemudian, kita cross-check ya. Kesaksian dari Propam dan juga oleh penyidik Jakarta Selatan langsung dilaksanakan pemeriksaan? Siap. Betul? Saya tidak dilaksanakan pemeriksaan di situ waktu itu. Saudara Saksi? Kan sudah saya bantah kemarin waktu kesaksian itu. Verdi Sampo sampai jam berapa? Di Provos? Iya. Saya ingat saya sekitar jam sembilanan, Pak. Jam sepuluh malam? Saya tidak ingat pasti sekitar itu, Pak. Ya, ini menjadi aneh. Jadi ketika Saudara Saksi diperiksa di Propam, Saudara Saksi sudah sampaikan tembak-menembak. Ini yang tidak nyambung. Waktu diperiksa di Propam, kami masih diperiksa awal mula dulu. Setelah itu kami sempat menyampaikan kejadian di Magelang. Sempat menyampaikan kejadian di Magelang. Jam 8 sampai jam 10, Saudara Saksi. Itu ditanyakan. Itu makanya ada berita acara informasi, BAI. Setelah dikumpulkan Pak FS, kami melanjutkan pemeriksaan kembali. Dan itu dirubah dari yang ada penceritaan tentang Magelang, dihilangkan dan itu me... Berapa lama Anda bicara dengan Verdi Sampo? Saya tidak ingat pastinya, Bapak. Bagaimana Anda bisa tidak ingat waktunya terus Anda menghafal tembak-menembak skenario-nya? Jadi Pak FS itu disitu cuma menyampaikan bahwa itu ada kejadian tembak-menembak. Saya untuk menolong Richard. Waktu itu disampaikan Bapak untuk menolong Richard, membantu Richard. Ini keterangan Saudara Saksi sangat berbahaya loh. Ini karena ada terdakwa yang lain yang oje loh. Siap. Hati-hati loh Saudara Saksi. Yang saya alami waktu itu seperti itu. Jangan Saudara Saksi memberikan keterangan di sini seolah-olah bahwa terdakwa yang lainnya mengetahui loh. Di ruangan itu tidak ada selain kami yang dikumpulkan, Bapak. Siapa saja? Saya, Om Kuat, Bapak, dan Saudara Richard. Kan saya sudah tanyakan kepada Propam, diperiksa, dipisah. Kemudian Saudara Saksi sekarang membantah, terserah Saudara Saksi lah. Siap. Kemudian, tadi kita kembali ke Magelang ya. Saudara Saksi ketika ketemu sama Saudara Putri Candrawati, berbicara, kemudian Saudara Saksi memanggil Joshua ya. Kemudian Saudara Saksi disuruh keluar kan. Tadi yang menarik pernyataan dari Saudara Saksi adalah kepo. Siap. Posisi Saudara Saksi berdiri di mana? Saya ada di depan pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi. Siap. Jaraknya berapa meter? Jaraknya kalau ke pintu itu kurang lebih ya 1-2 meter. Satu berapa? 1-2 meter lah, Pak. Bicaranya pelan-pelan atau teriak-teriak? Pelan-pelan, Pak. Karena saya nggak terdengar. Bisik-bisik? Pasti pelan-pelan. Bisik-bisik? Saya tidak tahu, Pak. Berarti sudah Saksi nggak dengar? Saya nggak dengar. Nggak dengar ya. Siap. Reaksinya waktu itu PC bagaimana? Kok bisa bicara bisik-bisik abis kejadian? Biasanya kalau abis kejadian kan keluar sumpah serapa, kan? Saya tidak mendengar ada sumpah serapa, Pak. Bukan. Biasanya kalau orang lagi marah, ada kejadian yang aneh-aneh, manusia normal, itu pasti marah-marah. Siap. Jadi Sudara Saksi tidak dengar? Tidak. Bisik-bisiknya nggak dengar? Tidak. Oh, begitu ya. Padahal Sudara Saksi di depan pintu? Ya, sesekali saya memang menggeser untuk melihat situasi di dalam. Karena kan pintu itu setengah tertutup, Pak. Setengah tertutup? Yang dalam. Yang dalam itu tetap setengah tertutup. Setengah tertutup. Sedangkan yang luar tertutup. Oke. Kita, minjin majelis, kita ada rekaman kamar depannya yang kita ambil dari salah satu TV swasta. Berkenan kita tampilkan. Sudah kita... Bisa dimunculkan? Bisa dimunculkan? Ini biar jelas nih, situasi depan kamar yang katanya pintu setengah terbuka tetapi tidak bisa mendengar. Itu yang nomor... Ini disambul di Magelang, Jawa Tegak, kerap menjadi sorotan dalam kasus kubodoh. Kecuali dipanggil. Kecuali dipanggil. Atau ada sesuatu yang dipercaya untuk dikerjakan. Coba. Ini pintu kaca ya, yang disebut-sebut. Oke, dimajukan. Majuin. 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 Ini... Menurut saya tidak sampai satu meter ini. Oke, majuin. Majuin. Nah, ini kamarnya siapa ini? Ini kamarnya Ibu PC. Ibu PC. Siap. Kamarnya luasnya berapa? Sudah saksi. Besar enggak itu? Menurut Sudah saksi. Tiga kali tiga mungkin, Pak. Masa tiga kali tiga itu? Saya tidak hafal itu. Tidak hafal ya. Waktu Sudah saksi mengantarkan almarhum itu sampai ke dalam kamar tidak? Sayanya? Iya. Sayanya hanya berdiri di pintu, Pak. Depan pintu. Ini berdiri ini sih. Berhenti out, stop, pause. Berdiri di depan mana? Yang ini, yang pendek rambutnya. Yang pendek rambutnya. Berarti di depan kamar persis ya? Iya. Waktu kan saya... Menyampaikan dulu ke Ibu. Ijin Ibu Yosua. Yosua. Di belakang saya. Terus Sudah saksi berdiri di depan situ? Setelah masuk, saya tutup pintu yang ram. Tadi Sudah saksi sampaikan kan setengah terbuka. Yang benar yang mana? Pintu dalam setengah terbuka. Pintu ramnya. Kan ada dua itu. Pintu ramnya saya tutup. Pintu ramnya itu full? Tertutup atau apa? Saya tidak mengerti. Pintu ram itu apa itu? Maksudnya? Bolong-bolong. Bolong-bolong. Kayak kasa nyamuk itu lho, Pak. Kasa. Berarti kalau suara ngomong, orang dengar dong? Harusnya dengar. Harusnya dengar ya. Bisa dengar. Iya. Biar saksi ini jelas kalau ngomong. Iya. Bisa dengar. Bisa dengar. Kenapa sudah saksi tidak dengar? Ya karena suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil? Siap. Bagaimana ngomongnya? Tidak terdengar. Tidak terdengar. Iya. Maksudnya karena suara kecil, pasti tidak terdengar. Kalau suaranya besar, ya pasti terdengar oleh saya. Baik. Tadi saudara saksi sampaikan saudara saksi kepo. Kepo saya. Saya coba untuk melihat. Masa orang kepo enggak? Orang kepo kan biasanya majuin kepala apa-apa. Iya. Saya kepo apa yang terjadi di dalam. Saya lihat. Apalagi saudara saksi bilang, saudara saksi lihat. Saya melihat ibu. Jadi, dari posisi depan pintu itu, yang pintu putihnya tertutup, tidak tertutup full, pintu ramnya tertutup, itu bisa saya lihat posisi ibu ke arah saya. Arah. Terus, itu kan kamarnya kecil itu. Siap. Tadi saudara saksi bilang kalau orang ngomong pasti dengar. Tadi itu saudara saksi bilang enggak bisa dengar. Gimana? Yang benar yang mana ini? Kalau ngomongnya kecil-kecil, ya saya tidak dengar, Pak. Ngomongnya kecil-kecil. Bisik-bisik? Saya tidak tahu bisik-bisik. Yang jelas saya tidak dengar. Tidak dengar. Siap. Gagak diragukan. Tadi saudara saksi bilang, itu kasar, bolong-bolong bisa dengar. Terus pintunya setengah terbuka, terus saudara saksi bilang enggak bisa dengar. Ya, terima kasih untuk videonya, Majelis. Kemudian, kita ke Saguling ya. Dalam, tadi sudah terbantakan terkait dengan panggilan HT para judan ya, karena kita coba. Ini tidak sesuai dengan keterangan saksi yang lainnya. Nah, kemudian saudara saksi ke atas, tadi saudara saksi sampaikan bahwa ada percakapan dengan Verdi Sambo. Coba pulang, apa percakapannya? Saya dipanggil ke atas, saya bertemu Bapak, terus Bapak menanyakan, ada kejadian apa di Majelangi? Saya jawab, saya tidak tahu, Pak. Terus beliau diam, tiba-tiba nangis, muka merah. Ada Putri Candawati? Tidak ada, Pak. Karena di dalam BAP, saudara Putri Candawati, Putri Candawati sampaikan bahwa dia sampai ke lantai tiga. Mau saya bacakan? Waktu saya... Mau saya bacakan, saudara saksi? Waktu saya ketemu, saya tidak ada. Lantai tiga itu bukan cuma ruang keluarga, Pak. Jadi, saudara saksi, ini di BAP, saudara Putri Candawati, menyampaikan ketika sampai di Saguling, itu ke lantai tiga. Tetapi di sini, saudara saksi sampaikan, saudara saksi tidak melihat Putri Candawati. Yang benar, yang mana? Pada saat saya dipanggil ke lantai tiga oleh Pak FS, saya tidak melihat posisinya Ibu ada di mana. Tidak melihat atau tidak memperhatikan? Tidak melihat. Tidak melihat. Kenapa saudara saksi tidak bisa melihat? Bisa jelaskan enggak kamarnya seperti apa? Kalau posisinya kamarnya seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelas di sana ada pintu. Saudara saksi katanya sudah lama ngikut. Terus saudara saksi bilang tidak tahu. Yang benar, yang mana saudara saksi? Saya tidak pernah masuk ke area-area pribadi di ruang lantai tiga. Seperti biasa, ajudan dipanggil ke lantai tiga itu biasanya cuma ada di depan lift. Yang sudah saya sampaikan tadi ke majelis. Bahwa biasanya kami nunggu di situ, entah nunggu 10 menit, 15 menit, sampai Bapak atau Ibu yang memanggil keluar. Misal, habis tanda tangan surat. Tapi saudara saksi masuk ke dalam, dipanggil sama Ferry Sambo. Saya masuk ke dalam. Kemudian terusin, bicara apa tadi? Ya, Bapak menyampaikan sambil menangis kalau Ibu sudah dilecehkan oleh Yesuwa. Terus apa tadi yang disampaikan? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Seperti itu. Sepengetahuan saudara saksi, itu pertanyaan atau perintah? Pertanyaan, Pak. Pertanyaan? Siap. Bukan perintah? Siap. Jadi ini supaya membuktikan bahwa saudara saksi kenapa menolak, karena itu pertanyaan. Berani nembak enggak? Betul. Kalau dia melawan, kamu berani tembak dia? Itu pertanyaan bukan? Itu kayak tawaran, Pak. Tawaran? Ya. Oh, jadi itu tawaran. Siap. Bukan perintah. Siap. Yang disampaikan oleh Pak FS ya seperti itu. Jadi makanya saudara saksi bisa tolak? Siap, saya menolak karena... Tawaran? Karena tawaran? Saya menolak pernyataan tadi yang Bapak FS sampaikan ke saya. Pertanyaan? Siap. Tawaran? Siap. Oke. Oke, kita maju ya. Ini di BAP Saudara Saksi juga, di Duren 3. Saudara Saksi menyampaikan bahwa Irjen Paul Verdi Sambo maju ke depan, maju depan tanggal kemudian, menggunakan sarung tangan warna hitam, menembakkan senjata apinya mengarah ke dinding tangga dan berbalik badan, menembakkan senjata apinya ke dinding belakang meja makan atas. Ini Bapak Saudara lho? Siap. Kenapa Saudara Saksi bila tidak melihat sarung tangan? Jadi sudah saya sampaikan tadi, pada saat saya menyampaikan testimoni saya yang awal, saya tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak menggunakan sarung tangan. Berarti yang salah penyidik? Penyidik yang salah? Waktu itu saya disampaikan, eh ini Bapak pakai sarung tangan. Anda yang benar lho? Saya nanti akan minta hadirkan penyidik lho. Siap. Siap, tidak apa-apa. Saya sudah minta bahwa itu. Anda yang benar lho? Siap. Saya sudah minta bahwa itu untuk dirubah. Apalagi setelah konfrontasi. BAP Anda berubah tanggal 18 Agustus. Siap. BAP konfrontasi ketika Saudara Saksi dikonfrontasi dan satu ruangan dengan Verdi Sambu. Saya ada di situ. Karena saya melihat di CCTV Bapak tidak menggunakan sarung tangan. Berarti patokannya karena CCTV? Siap. Karena CCTV? Di dalam pun. Bukan karena Saudara Saksi, pernyataan Saudara Saksi di BAP. Jadi begini Pak. Tolong Saudara Saksi berkata jujur. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak melihat Bapak Verdi Sambu menggunakan sarung tangan. Dalam BAP Saudara Saksi, Saudara Saksi sampaikan bahwa Saudara Saksi melihat sarung tangan. Yang benar yang mana? Tidak melihat Pak. Tapi ini Saudara Saksi tulis dalam BAP ini. Saya cabut. Saudara Jaksa, eh Saudara Penasih Tukum. Sudah, biarin saja. Ini main-main Pak Jelis. Lanjutkan. Kemudian, Saudara Saksi. Siap. Tadi Saudara Saksi sampaikan bahwa Verdi Sambu tidak menembak. Menembak? Ke arah dinding. Menembak? Ke arah dinding. Ke arah dinding. Saudara Saksi mendengar suara kokang senjata? Suara apa Pak? Kokang senjata. Saya tidak tahu Pak. Saudara Saksi anggota Polri. Suara kokang senjata itu gedeh nggak? Mohon maaf Pak, saya sampaikan tadi saya ada di area dapur. Ini dia, ini. Tadi Saudara Saksi. Saya ini memperhatikan loh Saudara Saksi. Saudara Saksi sampaikan di belakang layang saya. Siap. Kalau dapur itu di sebelah kirinya. Kan sudah saya sampaikan. Yang benar yang mana ini? Pada saat Richard menembak. Yang saat itu saya tahu ke depan. Saya... Sudah Saksi peragain. Saya mau lihat. Yang... Posisi berdirinya. Coba cat. Lihat ini. Ini betul nggak? Posisi. Kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini. Coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan antur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini? Segini. Oke. Jaraknya segini? Ya. Dekat sekali ini? Dekat. Oke. Sudah. Terima kasih. Jadi Saudara Saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? Tidak mendengar Pak. Tadi woy tembak-woy tembak juga dengar-dengar? Gimana Pak? Woy tembak-woy tembak nggak dengar? Tidak. Mohon izin majelis. Boleh nggak kita kokang senjata biar kedengeran? Tidak usah. Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap. Kan soalnya ada alat bukti. Oke Saudara Majelis. Kemudian. Sepengetahuan Saudara Saksi. Sarung tangan medis. Itu selalu ada di rumah sak guling ya? Untuk? Ada. 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 Di rumah sak guling ada. Mereknya apa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Warna hitam? Ada hitam, ada putih juga. Oke. Jadi, gunanya sarung tangan medis ini untuk apa kalau di rumah sak guling? Untuk sterilisasi kalau pas web. Pas web. Ya. Ijin majelis di barang bukti ada ya? Disita kotak Sambrok. Sambrok yang disita oleh tim Sus. Ya, lanjutkan. Ya. Oke ya. Sudara Saksi, siapa yang mengambil HP Almarhum Yosua? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, kita kembali lagi ke Magelang. Siap. Tadi kan Sudara Saksi sampaikan 8, kemudian Almarhum itu istirahat jam 1 malam ya? Tidak sampai semalam itu Pak. Tidak sampai semalam itu jam berapa? Seingat saya mungkin sekitar jam-jam 9, 10 Pak. Jam 9, jam 10. Kemudian tadi Sudara Saksi sampaikan bahwa setelah ngobrol dengan Almarhum Yosua, sudah mulai terlihat tenang kan? Siap. Sudah terlihat tenang? Siap. Kenapa Sudara Saksi tidak mengembalikan senjata Almarhum? Saya sampaikan setelah apa namanya tadi, turun, dia terlihat tenang, tidak apa-apa Pak. Kenapa Sudara Saksi sudah tahu bahwa Almarhum Yosua sudah tenang, kenapa Sudara Saksi tidak mengembalikan senjata? Saya sampaikan ke dia, senjata diamankan di atas. Perintah siapa amanin senjata? Tidak ada Pak. Inisiatif saya. Pintra Perintah Putri Candawati? Tidak ada Pak. Tidak ada. Terus inisiatif siapa? Saya sendiri. Kenapa Sudara Saksi tidak mengembalikan senjata Almarhum kalau sudah tenang? Jadi saya belum melihat antara komkuat dengan Joshua ngobrol atau bertemu waktu itu. Makanya saya masih simpan dan saya sampaikan juga ke Joshua bahwa senjatanya saya amankan di atas. Tapi kan Sudara Saksi sampaikan bahwa sudah tenang. Siap. Ada enggak Sudara Saksi ngobrol di depan rumah dengan Almarhum? Pada waktu kapan Pak? Pada waktu tanggal tujuh itu? Sebelum dipanggil atau setelah dipanggil? Sebelum dipanggil? Ada Pak. Berapa menit ngobrol? Mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Apa isi ngobrolannya? Jangan karang-karang orang sudah meninggal ini ya. Siap. Waktu itu saya tanyakan ke Joshua. Saya samperin ke depan rumah itu. Di situ ada mobil senia putih saya ingat. Punya tetangga. Di belakang itu mobil dia berdiri di situ. Terus dia saya tanyakan. Ada apa sih Yos? Tapi dia emosi. Enggak tahu bang. Kenapa kok tiba-tiba marah sama saya? Iya maksudnya ada masalah apa? Ya enggak tahu saya. Gitu. Udah-udah. Kamu dipanggil ibu. Dicari ibu. Ayo. Kamu ngobrol sama, saudara saksi ngobrol sama Putih Candawati berapa menit? Sebelum manggil Joshua. Di situ cuma enggak ada ngobrol pak. Jadi saya cuma sampaikan apa namanya? Ada apa bu? Jadi saudara saksi sampaikan ngobrol 10 menit. Sekarang saudara saksi sampaikan tidak ngobrol. Yang benar yang mana ini? Ngobrol 10 menit itu Joshua dengan ibu kurang dari 10 menit. Bukan saya. Saudara saksi ketika di atas. Kemudian saudara saksi ketemu sama Putih Candawati. Apa obrolannya? Saya hanya menanyakan ada apa bu? Berarti kan ada obrolan. Iya tapi terus ibu menjawab dengan Joshua dimana? Joshua dimana? Siap. Tadi gimana percakapannya? Percakapannya tadi gimana? Ada apa ibu? Ada apa ibu? Terus ceritain apa? Ibu cuma jawab Joshua dimana dek? Bagaimana kata-kata? Joshua dimana dek? Joshua dimana dek? Mukanya gimana? Mukanya terlihat lelah. Lelah? Iya. Rambutnya acak-acakan gak? Waktu itu sudah tidak. Tidak acak-acakan. Oh gitu cuma bilang lelah adek. Apa justru dimana dek? Siap. Oke saya maju lagi ya. Siap. Saudara saksi kalau di rumah bangga itu RT nya siapa aja? Setelah saya ada Alfon, Om Somat, Rifan. Rifan. Sudah saksi sering komunikasi sama Rifan? Ngobrol. Carang Pak. Gak terlalu akrab saya sama Rifan. Tapi sudah saksi tahu? Tahu ada Rifan tahu. Waktu awal bulan Juni, sudah saksi pernah ngobrol sama Rifan. Ini saya minta hadir Rifan ini. Awal bulan Juni? Iya. Pas datang perempuan. Siap, saya tidak tahu Pak. Nanti saya akan minta hadirkan Rifan. Rifan cerita kepada saudara saksi. Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada. Saudara saksi menanyakan loh kepada Richard Eleiser. Saya tidak pernah menanyakan. Dan ditegur oleh saudara Matius. Saya tidak ketemu Matius Pak di situ. Itu nanti kita minta Sadam dihadirkan. Itu ada Sadam loh. Itu yang dijelaskan. Terkait perempuan. Terus ada nama aku Elben. Saya tidak ingat Pak itu. Yang benar. Siap. Tidak ada pertanyaan. Silahkan. Terserah lah. Ijin mulia. Teruskan sama Reku Rok. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Jaksa Penuntut Umum. Dan juga Saudara Saksi. Dari pagi. Kita cukup sabar mendengarkan keterangan Saudara Saksi. Siap. Seperti ini. Saya mencoba untuk mengetuk pintu hati Nurani Saudara Saksi. Langsung saja. Untuk berbicara. Baik. Tadi Saudara Saksi mengatakan. Terkait dengan pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Saudara Saksi sebagai polisi. Tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh polisi. Ada tahu orang bawa pisau. Ada tahu ada pengancaman untuk pembunuhan. Tetapi Anda tidak bertindak seolah-olah polisi. Saya ingin tahu. Motivasi atau latar belakang pemikiran Anda. Untuk tidak bertindak sebagai seorang polisi itu apa? Dari yang di mana dulu ini Pak? Dua-duanya. Pertama ketika Kuat Maruf cerita tentang membawa pisau. Artinya Anda sebagai polisi seharusnya sudah punya nurani. Naluri sorry. Untuk mengetahui bahwa ada potensi perbuatan pidana. Ketika itu pertanyaan saya apa yang membuat Anda tidak bertindak sebagai seorang polisi berusaha untuk membuat keadaan aman sehingga tidak terjadi masalah? Waktu itu saya sudah berusaha Pak. Makanya saya waktu itu mengamankan sendi milik Joshua. Dan untuk pisau om kuat saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak melihat dia membawa pisau. Setelah itu saya juga tanyakan pisau om di mana. Sudah ditaruh di dapur. Seperti itu. Ya tadi sudah disampaikan bahwa ada yang janggal. Tapi oke kita catat itu. Dan kemudian saudara saksi. Apa yang saudara saksi jelaskan tadi terkait dengan peragaan di depan. Majelis Hakim ini kami sangat mau memperhatikan sekuensi ini. Karena antara keterangan beliau bahwa ada kata jongkok. Dan kemudian dari klien kami. Woi tembak woi. Itu dekat sekali. Saudara saksi mengatakan tidak mengingat atau tidak mendengar yang klien kami katakan. Pertanyaan saya apakah saudari saudara saksi pernah mengalami trauma di kepala. Sehingga mengalami amnesia selektif. Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Artinya saudara saksi dalam arti sehat. Secara berpikir dan ingatan. Setahu saya saya sehat. Kalau setahu Anda Anda sehat. Saya ingin menguji. Kira-kira itu berapa jeda waktu menit atau detik antara jongkok, perkataan jongkok, dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh klien kami. Itu paling beberapa detik saja Pak. Beberapa detik antara jongkok, kemudian tembak. Siap. Si riset menembak. Di selawaktu itu Anda tidak mendengar woi tembak woi. Tidak dengar. Tidak Pak. Berarti Anda amnesia selektif. Memang saya tidak mendengar Pak. Saudara penasihat hukum silahkan tanggapin nanti di penasihat pembinaan. Baik, ini kami melihat mengenai amnesia selektif. Pertanyaan kami yang berikut. Beberapa hari setelah 8 Juli, ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda. Masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami bahwa kalau tahu begini, waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian klien kami bilang, tapi abang kan di mobil yang sama. Kemudian Anda bilang, saya kan supir, saya yang bawa mobil. Dia di sebelah kiri. Bisa dia berbahaya ketika saya, kalau mau ketika itu, saya akan bisa melakukan itu. Coba saudara menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap tidak ada saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakan mobil ke Richard. Komunikasi antara Anda dengan klien kami cukup panjang. Sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang Anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat, Pak. Tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. Siap. Ketika Anda melihat keterangan yang diberikan oleh saudara Kuat Maruf, Anda kan polisi ya? Siap. Kemudian di sisi lain ada almarhum Joshua juga polisi. Sebagai sesama korps, seharusnya Anda lebih mempercayai siapa. Jadi waktu itu yang bukan sesama korps atau siapa. Jadi waktu itu kan yang saya temui dulu adalah Kuat Maruf. Setelah itu saya temui ibu. Nah setelah itu saya ingat cerita tentang Kuat Maruf. bahwa dia sempat memergoki Joshua terus dia sempat membawa pisau. Saya takut Joshua tidak terima dengan itu. Makanya saya pas mencari Joshua kok lihat ada senjata. Di situ saya kepikiran untuk mengambil senjata tersebut. Begitu. Setelah itu pun saya tetap tanyakan ke Om Kuat Maruf. Pisaunya di mana? Baik, ini sudah banyak ditanyakan. Saudara saksi sebagai polisi tahu ya, salam presisi dari Polri ya. Predictive, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Kira-kira tindakan saudara saksi dalam kasus terkait Kuat Maruf tadi dan juga dalam kasus terkait permintaan atau penawaran untuk saudara saksi melakukan penembakan kepada almarhum Joshua. Itu mencerminkan prinsip atau slogan berkeadilan atau tidak sebagai anggota Polri? Maksudnya gimana Pak? Ada anggota Polri betul. Tahu tentang slogan presisi. Tahu ya? Itu Kak Polri sering ngomong. Dan dalam proses itu ada satu prinsip yang harus dipegang. Berkeadilan. Ketika Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda diminta, ditawarkan untuk menembak seseorang, apakah menurut Anda itu sesuai atau tidak dengan slogan presisi itu? Begini Pak, sudah saya jelaskan berulang ulang. Bahwa di benak saya itu, Joshua itu tidak setelah merta langsung ditembak. Bapak menyampaikan saya, mau panggil, bukan mau ditembak. Begitu Pak, tadi sudah saya jelaskan. Silahkan ganti pertanyaan lain. Ya, dari saya sebenarnya cukup, terima kasih. Ya, cukup ya. Jangan lanjutkan mulia, satu lagi. Satu lagi ya. Tadi saksi mengatakan bahwasannya pada saat di Magelang, saksi dipanggil PC dan saksi turun ke bawah memanggil Almarhum Joshua, dan saksi bersama Joshua berpapasan dengan Kuat Marhum, gitu kan, dan tempat ada bahasa apa, ucapan lah kata-kata, apa kata-kata yang mereka berdua antara Kuat Marhum dan Joshua pada sebelum naik ke atas? Waktu mau masuk itu? Pada saat saksi diperintah PC untuk panggil Joshua, kan pada saat naik itu ketemu tuh dengan Kuat Marhum kan, berpapasan. Berpapasan. Apa-apa yang dikatakan antara Kuat Marhum dan Joshua? Tidak ada. Hah? Tidak ada, sengit saya tidak ada perkataan antara Joshua dengan Kuat ataupun Kuat dengan Joshua waktu itu. Cepun di situ ada rincat. Tidak, tadi kan saksi di persidangan mengatakan bahwasannya mukanya agak marah gitu kan? Ya, hanya adu, tetap muka saja. Itu tetap mukanya saja? Tetap mata gitu. Tetap mata, enggak ada ucapan apa-apa gitu ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Siap. Oke. Oke, saksi selama menjadi ADC Perdi Sambo, ada gak aturan SOP yang pernah dibuat? Bahwa ADC harus melakukan ini, ini, driver harus melakukan ini, ini. Pernah gak dibuat? Ada aturan? SOP-nya, standarnya? Ada, sengit saya. Pernah buat SOP. Hah? Ada untuk driver itu apa tugasnya, terus ajudan itu apa tugasnya pernah dibuat. Ada ya? Siap. pada saat Perdi Sambo ke Bangka, ada gak aturan untuk ajudan atau ADC ketika Perdi Sambo datang ke Bangka itu apa? Saya tidak ingat seluruh SOP-nya, ada gak aturan soal pada saat Perdi Sambo tiba ke Bangka atau di kantor menurunkan barang-barang, ranser, dan jumlah senjata? Saya tidak ingat Pak. Saya tidak ingat Pak. Tidak ingat, tidak ingat ya. Siap. Sepengetahuan saksi, saksi kan tadi mengatakan pernah mengawal Perdi Sambo sebagai ajudan ya? Pernah. Pernah saat masuk ya? Ya, pernah. Perdi Sambo pada saat saksi menjadi ajudan itu menggunakan senjata apa? Kalau, mohon maaf Pak, kalau saya tidak hafal jenis-jenis senjata. Ada berapa senjata? Sepengetahuan saksi. Kalau setahu saya ada senjata yang melekat sama senjata yang dipasang di ini. Apa yang melekat? Saya tidak tahu jenisnya Pak. Saya tidak hafal. Enggak tahu yang melekat apa? Pada saat yang dibawah meja apa? Senjata apa? Pokoknya hitam Pak, warnanya. Hitam. Kalau jenisnya saya tidak hafal. Saya bahkan tidak tahu senjatanya masing-masing ajudan itu. Tidak hafal. Siap. Tadi saksi mengatakan tidak melihat Perdi Sambo menembak gitu ya? Di ding-ding ya pada saat di Durentiga ya? Saya melihat Perdi Sambo menembak ke dinding. Oh, Perdi Sambo menembak ke dinding. Tidak melihat menembak korban. Iya, saya tidak melihat. Berapa kali Perdi Sambo menembak ke dinding? Saya tidak bisa memastikan berapa kalinya. Tapi pasti yakin saksi melihat Perdi Sambo menembak ke dinding? Iya. Bisa contohkan bagaimana cara Perdi Sambo menembak ke dinding? Di mana posisinya Pak? Ijin yang mulia. Itu nembak ke arah mana? Tangga. Berapa tembakan? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Terus tembakan kemana lagi? Terus Bapak ada jongkok ke arah apa? Dari Joshua jongkok itu. Tapi saya tidak paham itu apa yang dilakukan waktu menembak. Pada saat menembak pakai tangan apa? Yang mana Pak? Perdi Sambo menembak pakai tangan apa pada saat itu? Yang ke tangga apa yang mana? Yang ke tangga sama yang ke... Dua tangan Pak. Dua tangan. Dua tangan ya? Saya ingat saya dua tangan. Oke. Saksi sehari-hari dinas menggunakan senjata kan? Siap. Senjata apa? Kalau punya saya gelok. Gelok. Gelok apa? Gelok 17. Berapa jumlah peluru gelok 17? Gimana? Jumlah peluru gelok 17 berapa? Maksimalnya? Ya. Pertahuan saksi. Bukan. Maksudnya maksimal. Kebiasaan. Kebiasaan. Saya 12. 12. Apa terakhir saksi menggunakan senjata gelok untuk lakukan pelatihan penembak? Gelok itu dari pertama saya dapat sampai terakhir belum pernah saya gunakan. Siapa yang mengeluarkan izin senjata SIMSA saksi? Saya tidak tahu Pak. Saya hanya dapat saja. Dapat? Siap. Oke. Ijin yang mulia kami ingin menunjukkan ada SOP yang pernah dibuat untuk ajutan. Jadi izin mulia. Senjata Tumi ini adalah, tas Tumi ini adalah milik dari Richard Eliezer. Kemudian tidak disita oleh Tim Sus. Ini diserahkan kepada orang tuanya. Kemarin kami menerima dari orang tua Richard Eliezer ketika membesuk saudara kita ini. Richard Eliezer menanyakan di kantong samping ini ada SOP mulia. SOP disini yang menjelaskan daftar perlengkapan, persiapan perorangan, atensi, kemudian ya daftar perlengkapan. Iji mulia bisa kami tampilkan kepada mulia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.